Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Bu ya apa saja kriteria untuk kita menidik anak kita untuk itu jadi anak soleh jadi kriteria anak soleh itu seperti apa karena kadang kita ini bingung orang soleh ini kadang banyak kasus berita-berita guru ngaji terjadi kasus yang tidak enak jadi kadang pakai peci pakai sorban banyak sekali kasus seperti Bu ya mungkin seperti itu yang saya tanyakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang soleh bukan orang yang pakai imamah pakai jubah bukan orang soleh adalah orang yang takut melakukan keharaman itu soleh biarpun dia pakai dasi ukurannya bukan ukuran baju ayah mbak Allah mungkin anak anda adalah seorang dokter yang dia takut haram selagi itu pasien perempuan lagi ada dokter perempuan biar dokter perempuan tidak usah dia rakus harus membuka wilayah-wilayah tertentu karena anak anda seorang dokter yang soleh itu kesolehan itu ada di pasi apa saja bukan harus pakai jubah begini tidak belum tentu bisa sahabat jubah jadi kedok untuk melakukan keharaman kan bisa saja tapi anda juga tidak boleh menuduh orang berjubah nanti ini masalah pribadi urusan dengan Allah nah ini mendidik anak yang soleh adalah mendidik anak agar dia takut yang haram dan rindu yang halal nah itu kan tidak cukup jauh yang haram lakukan yang halal tidak tahu maka perlu proses namanya pengetahuan pendidikan ilmu makanya anda kalau merindukan anak anda menjadi seorang dokter insinyur sah tapi jangan sampai dia tidak mengerti urusan agama paling tidak dia mengerti awal fardu'ain fardu'ain adalah wajib-ajib yang sifatnya harus mengerti sholat dan sebagainya dan mereka mengerti punya akhlak mulia takut zina dan sebagainya ini kan perlu ilmu jadi bukan pakai jubah mohon maaf bukan pokok tukup ya tidak bukan urusan itu anda salah kalau nilai orang hanya dengan bajunya saja perempuan pakai cadar perempuan pakai air bu ini belum bukan nih tapi jangan menghinakan dong wah cadar jadi kedok kalau anda jadi salah hati anda yang kotor nuduh orang hanya gara-gara ada orang percadar dimana dia membuat perkumpulan di daerah mana itu kan ada perempuan percadar ternyata itu kedok untuk membuat kebebasan dalam bergaul itu kesalahan orangnya bukan cadarnya jangan direndahkan cadarnya kita sering menilai orang gampang banget hakikatnya adalah orang yang takut kepada Allah biarpun dia seorang insinyur seorang pengusaha kaya dia haram makanya dia seorang alangkah indahnya coba anda bayangkan anda punya anak soleh pengusaha besar kaya raya tapi menjaga sampai semua usahanya dibedakan semua yang bekerja lagi perempuan hindari untuk bisa berduaan harus tempatnya ini aman, terhormat mengenakan menutup aurat waktu sholat-sholat dan sebagainya itulah anak yang soleh biarpun kaya raya dia kemana-mana pakai helikopter itu yang penting takut kepada Allah termasuk jina tadi menjaga matanya bayangkan putra anda dia seorang dokter spesialis apa punya rumah sakit terbesar di Indonesia ternyata siap melihat perempuan langsung pandangannya dialihkan supaya tidak memanteng pada perempuan tersebut banyak istri van itu anak anda soleh itu begitu jangan dianggap harus pakai jubah imam begitu enggak yang penting biasakan takut kepada Allah maka untuk sampai di sana gimana pendidikan agama itu harus jangan sampai pendidikan agama tidak harus waktunya habis untuk pendidikan agama belajar agama itu kan enggak banyak belajar wudul belajar akhlak tapi zina harus takut harus faham betul rasa takut kepada Allah kalau sudah tertanam di hatinya yaitulah anak soleh kemudian berbakti pada orang tua pada guru pada saudara pada anak jadi kesolehan itu adalah tidak ada urusannya dengan baju baju biasa saja tapi bisa saja sangat soleh nah seperti itu nah ini yang perlu kami hadirkan baju maksudnya itu bukan harus pakai jubah tutup menutup aurat kalau enggak pakai menutup aurat gimana soleh anak-anak anak perempuan pakai selana pendek katanya soleh ya enggak dong masalah maksudnya baju itu baju biasa begini anda pakai baju batik baju ini enggak harus pakai baju koko itu anak yang soleh penatian bermain nutup aurat sudah soleh maksudnya baju itu bukan berarti harus pakai jubah begitu enggak ada jaminan enggak jaminan bisa dipakai bisa dilepas saya pun kalau sudah di luar majlis pakai kaos itulah jadi baju bukan boleh jadi jadi kesolehan itu adalah rasa takut kepada Allah anda tanamkan itu enggak seperti nanam pohon langsung jadi enggak proses belajar agama kawannya siapa dan anda pantau tontonannya apa anda ingin soalnya tapi anda bebaskan seliar-liar yang urusan tontonan mana mungkin jadi perlu ini proses panjang termasuk di hari ini di hari ini Alhamdulillah bukan berarti yang di luar sana orang enggak bisa baik cuman godaannya besar untuk menjadi baik tapi kami menemukan anak-anak yang tidak di pondok pun baik juga banyak karena orang tua yang serius ada di luar pondok baik juga banyak cuman tantangan di luar itu luar biasa cuman yang ini adalah solusi juga hari ini telah banyak pesantren-pesantren yang dibuat dan dia dilengkapi dengan fasilitas untuk menjadi apapun anak anda untuk menjadi dokter pun juga ada ini adalah solusi hari ini sehingga untuk membatasi media sosial dan sebagainya adalah dimasukkan pesantren yang menghantarkan anak anda kepada kecayaan di dunia dan di akhirat bisa saja sebab kalau anda di rumah itu nonton ngelarang anak nonton televisi kayaknya susah kalau di rumah nonton anak-anak menggang HP ngelarang anak menggang HP kayaknya susah tapi kalau sudah menjadi peraturan sebagian pondok pesantren maka itu menjadi ini adalah solusi gambaran belum lagi orang tua yang hari ini sibuknya berlebihan sehingga anak pun tidak terawat maka titipkan ke tempat yang baik akan menjadi baik dan anak baik tidak akan protes dia akan mengerti masa depan kok kalau anak anda anda jadi cerdas akan mudah untuk faham kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang tapi ingat kami tidak menafikan anak-anak baik yang kita temui ini kami temui anak-anak baik anak-anak kampus anak-anak ini baik sampai ngomong tapi saya tidak kenal pondok tapi apakah saya bisa baik orang kayak kamu kok tidak baik gimana kamu itu istimewa tidak pernah masuk pondok tapi baik banget bayangkan matanya dijaga basah dengan air wudhu di tasnya selalu ada Al-Quran setiap berhenti diem buka Al-Quran ini hebat banget biar bodak pondok dan kita menemukan orang begitu anak kampus bayangkan air wudhu terus hanya karena dengar ceramah serius khusus sesaat-sesaat tapi dia basah dengan air wudhu di bawah saat ini di kertas yang ada Quran setiap ada kesempatan dibuka Al-Quran Allah dia pun tidak mondok cuman kalau anda terlalu sangat waspada kalau anda khawatir dengan keadaan zaman ini itu juga solusi yang perlu dibidik untuk menjadi anak kita menjadi anak yang sholah ini saja Allah alhamdulillah